In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bisanin ila yaumitin amma abad Pemirsa ayubitahidu rahimahani wa rahimahakullah Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqatim al-Hadhrum ya Kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang apa itu tayammum Baik itu secara bahasa atau secara syariat Dan sudah kita sampaikan dalil-dalil yang mudah sehari disyariatkannya tayammum Baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Kita lanjutkan Apa yang disampaikan oleh Musanif Kita ulang apa yang disampaikan di awal bab Orang yang muhdif yaitu hadas kecil Dan orang yang junub hadas besar itu tayammum karena fakdulma tidak mendapatkan air atau karena dingin dan juga sakit Jadi ada disini Musanif menyebutkan ada tiga sebab ya Dia tayammum karena satu fakdulma Dia tidak mendapatkan air Yang kedua karena dingin Kemudian yang ketiga karena sakit Nah disini tiga ini bisa menjadi sebab Kemudian disyariatkannya Di perintahkannya untuk bertayammum Salah satunya ya Cukup salah satu dari tiga sebab ini Dan cukup disitu adalah Wulabatu uzon saja Dasarnya cukup wulabatu uzon Jadi perasangkaan kuat saja Dan tayammum ini diantara hikmah disyariatkannya adalah Karena ketika seorang beribadah ya Semisal solat Kemudian tawaf Menyentuh mushaf Ini butuh wudhu Kemudian juga nanti kalau yang hadas besar butuh mandi Dan keduanya ini wudhu dan mandi Menggunakan air Sedangkan pada saat-saat tertentu Seorang terkadang terhalangi Tidak memungkinkan menggunakan air Karena airnya tidak ada Atau bisa jadi Airnya ada Tapi tidak mempenggunakan Nanti karena ada khawatir sakit dan seterusnya Atau digunakan atau dibutuhkan untuk Orang yang lain Orang lain atau makhluk yang ada ruhnya Sehingga Sehingga dia bisa tayammum Maka diantara kemudian dari Islam Kemudian disyaratkan apa? Tayammum Dengan menggunakan debu yang Yang suci Sebagai pengganti dari Wudhu dan mandi Sehingga Seorang muslim tidak terluput Dari keberkan beribadah Masih bisa beribadah Meskipun tidak wudhu Masih bisa beribadah Meskipun tidak Tidak mandi Karena diganti dengan Dengan tayammum Nah kemudian beliau mengatakan Wa'in fa'in tayakona Fakdalmai Tayamama Bila tolabin Jika Seseorang itu yakin Fakdalma Tidak ada Air Yakin air tidak ada Di daerah situ Siapa yang yakin Ini maksudnya Orang yang Muhtis atau junub Orang yang punya hadas kecil Atau yang punya Hadas besar Ya Yakin Tidak ada air Meskipun ini Yakin ini Berdasarkan Informasi orang yang adil Ya Yang baik agamanya Menurut Romley Ya Meskipun ada informasi Meskipun berdasarkan itu Keyakinannya Maka Dalam kondisi ini Dia kan Tidak mencari Tayamama Bila tolab Tidak perlu mencari Dia bertayamum Tanpa mencari Karena apa Karena nanti Kalau dia mencari Ya akan sia-sia Karena sudah yakin Itu tidak ada air Maka tidak ada Perintah Kewajiban untuk mencari air Karena dia sudah Sudah yakin Baik kemudian Maksudnya Maksudnya Tawahama Wujudalma Awdhanahu Atau dia Punya Perasangkan kuat Aushakafihi Atau dia Ragu-ragu Maka Fattasha Bimanzilihi Wa'inda Rufkotihi Wa tarodada Kodro Hadilhaus Failam Yajit Tayamama Kondisi pertama Tadi Kita ulangi Kalau dia yakin Tidak ada air Maka Langsung Tayamum Tanpa mencari air Kondisi kedua Dia Wa'in Tawahama Alma Tawahama Itu Dia Persangkaan Ringan Persangkaan Kecil Sangkaan Lemah Dia punya Sangkaan Lemah Ada air Awdhanahu Atau dia punya Sangkaan kuat Ada air Atau Syak Atau Ragu-ragu Akan keberadaan Air Maka Kalau seperti ini Fattasha Fimanzilihi Wa'inda Rufkotihi Dia mencari Di rumahnya Tempat dia berada Tempat tinggal Wa'inda Rufkotihi Dan di Rombongannya Matarodada Kondro Hatilhaus Kemudian dia Bolak-balik Mencari Di Area Seukuran Hous Hatilhaus Atau Sekitar 150 Meter Fa'illam Yajid Tayamum Jika dia Tidak Menjumpai Air Maka Dia Tayamum Jadi ini Ada Perinciannya Yang kedua ini Perincian adalah Kalau dia Punya Prasangkaan Lemah Prasangkaan apa Lemah Bahasanya Air itu Prasangkaan lemah Ada airnya Ada air Ini ada air Tapi Sangkanya lemah Dia punya Sangkaan lemah Ada air Atau sangkaan kuat Kemungkinan besar ini ada air Atau dia ragu-ragu Jadi kalau kita Presentasi itu Presentasekan Kalau Tawahum Itu Di bawah 50% Kalau Shard Kita tulis Ada Tawahum Tolzon dulu Ya Zon Zon ini Kita Lebih dari 50% Kemudian ada Disitu Shard Shard itu Kira-kira 50% Kemudian Netawahum Tawahum Tawahum itu Kurang dari Di bawah 50% Ini ada Yang kalau 100% Itu yakin Atau Ilmu Ilmun Bisa kita tulis Ilmun Atau yakin Ini Untuk Mempermudah Demikian Jadi kalau Dia Zon Nah ini Zon itu Lebih dari 50% Perasangkaan Kuat Shard Ini ragu-ragu 50% 50% 50-50 Atau Tawahum Tawahum itu Sangkaan Ringan Ini Jadi Tiga Ini Kalau Menyangka Ada Air Maka Kalau Ada Seperti Ini Keadaan Ini Maka Disini Sebutkan Dia Mencari Fatasha Dia Cari Di Rumahnya Atau Di Rombongannya Dan Bolak-balik Seukuran Hatul Hous Hatul Hous Adalah Satu Jarak Dimana Kalau Kita Itu Minta Tolong Maka Orang Lain Akan Mendengar Dalam Keadaan Pada Jarak Tersebut Orang Lain Akan Mendengar Dalam Keadaan Orang Lain Ini Beraktifitas Seperti Biasa Nah Ini Diperkirakan Oleh Para Ulama Sekitar 150 Meter Dalam Keadaan Dalam Jarak Sekitar 150 Meter Kemudian Kemudian Tadi Disebutkan Mencari Di tempatnya Dan Di rombongannya Kemudian Bolak-balik Di Bolak-balik Di Semua Arah Empat Arah Mata Angin Seukuran Hadul Hous Yaitu Sekitar 300 Wirok 300 Wirok Kurang Lebih Kalau Dikita Konversikan 150 Maka Sekitar 150 Meter Kemudian Fa'i Lam Yajijiat Jika Dia Tidak Mendapatkannya Air Tersebut Maka Tayamama Baru Tayamum Maka Ini Wajib Mencari Wajib Mencari Kita Lanjutkan Dulu Kemudian Wa'intayakona Wa'intayakona Wujudalmai Sekarang Kalau yakin Yakin Ada Air Yakin Ada Air Wa'intayakona Wujudalmai Yakin Ada Air Tolabahu Fihadil Kurbi Wahua Sitatu Alavi Sitatu Alavi Khutwatin Kalau Dia Yakin Ada Air Maka Wajib Mencari Di Jarak Hadul Kurb Hadul Kurb Ini Sekitar Disini Sebutkan 6.000 6.000 Langkah Sehingga Ini Di Konversi Sekitar 2,5 Kilometer Tapi Kalau menurut Pendapat Muktamad 4,5 Sekitar 4,5 Kilometer Wajib Mencari Di jarak Tersebut Ketika Dia Yakin Kemudian Yang berikutnya Faingkana Fokohadil Kurb Maka Tayamama Faingkana Jika nanti Maknya itu Air Di Atas Hadul Kurb Yang Dinamakan Hadul Bu'ud Maka Dia Tayamama Tayamum Tidak Wajib Mencari Meskipun Nanti Dia Bisa Sampai Di Tempat Tersebut Di Waktunya Masih Ada Waktunya Masih Dalam Jangkauan Waktu Solat Tidak Wajib Mencari Karena Masyakoh Jadi Jarak Hadul Bu'ud Di Atas 4,5 Kilometer Nanti Kalau Yakin Ada Air Tidak Cari Air Tidak Apa Kita Langsung Tayamum Karena Jarak Jauh Jarak Jauh Ya Bisa Kita Sampaikan Di Antara Dalil Nya Adalah Ya Tadi Yang Pertama Di Al-Maid 6 Disebutkan Falam Tajidu Ma'an Fatayam Mamu Jika Kalian Tidak Mendapatkan Air Maka Bertayamum Kemudian Hadis Abu Dhar Radiyahu Anhu Rasul Assalamualaikum Tidak Mendapatkan Air Ashros Ini Puluhan Sepuluh Tahun Faih Wajah Dalmak Jika Dia Mendapatkan Air Maka Tidak 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 Yaitu Wudu Atau Mandi Dengan Menggunakan Air Tersebut Dan Ini Yang Baik Baginya Kemudian Tadi Kita Sudah Sebutkan Ada Jarak 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 Ada Hadul Kus Kemudian Ada Hadul Kurub Kemudian Ada Hadul Buud Yang Pertama Tadi Sebutkan Kondisi Pertama Yaitu Yakin Tayakona Faktul Mak Tayakona Faktul Mak Yakin Tidak Mendapatkan Air Maka Kalau Seperti Ini Ya Hukumnya Bagaimana Tadi Sudah Kita Sebutkan Tayam Mama Bila Tolap Tayam Mama Bila Tolap Bertayam Tanpa Mencari Kan Sudah Yakin Sudah Yakin Kemudian Yang Kedua Tadi Sebutkan Tawah Hum Tawah Hama Atau Zon Atau Sat Ya Dia Tawah Hum Sat Fi Wujudil Ma Fi Wujudil Ma Dia Ada Persangkaan Tingan Persangkaan Kuat Atau Ragu-ragu Keberadaan Air Maka Disini Hukumnya Adalah Wajib Tolap Tawah Wajib Mencari Air Yaitu Disini Pada Batasan Hatul Hatul Huz Huz Atul Huz Peresangkan ringan atau peresangkan kuat atau ragu-ragu peradaan air wajib mencari dan wajib mencari tadi disebutkan di rumah rumah rumahnya atau di rombongannya kemudian taruh dada bolak-balik seukuran hatul haus nya sekitar berapa tadi? perkiraan kurang lebih 150 meter wajib kemudian yang berikutnya seperti mana disebutkan di matanya tayakona tayakona wujud lemak sekarang yakin kalau yakin maka disini hukumnya wajib mencari wujud tolap jarak berapa ini saya sebutkan hadul kurup jarak hadul kurup wajib ini lihat disini wajib kita taruh 4,5 km saja kemudian yang terakhir sama nih ya tayakona wujud lemak disini layak jib tidak wajib tidak wajibnya adalah di atul bu'ud atul bu'ud adalah lebih dari 4 lebih dari lebih dari hatul kurup ini tentang apa ini wajibnya tolap mak hukum hukum tolap hukum mencari airnya ini ada ini ada 4 perinjiannya silahkan nanti bisa dicatat jika yakin tidak ada maka tayakom tanpa mencari air jika punya perasangkaan kecil atau perasangkaan kuat atau ragu-ragu ya terang keberadaan air wajib mencari tapi hanya di jarak hatul hukum yaitu 150 meter sekitar itu kemudian ketiga yakin ada air wajib mencari hanya di hatul kurup sekitar 4,5 km kalau yakin ada air ini tidak wajib kalau di atas 4,5 km artinya misalnya kita yakin ada air dimana disana 6 km tidak wajib dari air bisa langsung tayakom tapi kalau kita yakin disitu di daerah situ 2 km maka wajib mencari airnya jadi perinjian tentang hukum mencari air demikian yang bisa kita sampaikan di pertumbuhan kali ini seolah kita lantai di pertumbuhan berikutnya Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alam Assalamualaikum